Siapa yang tak kenal dengan mitos besar Segitiga Bermuda? Lusinan kapal dan pesawat terbang dilaporkan hilang di sana. Jika sebelumnya para ilmuwan dibuat bingung bertahun-tahun dengan peristiwa tersebut, kini mulai menemukan titik terang. Kelompok ilmuwan dari Universitas Edhampton memiliki teori dibalik ilmuwan kapal dan pesawat terbang di Segitiga Bermuda. Menurut mereka, ada gelombang seribu kaki atau sekitar 304,8 meter di dalam Segitiga tersebut. Pada wilayah yang terletak di Atlantik itu, ada tiga badai besar yang datang bersamaan dari arah berbeda. Itulah mengapa tercipta gelombang besar yang dikenal dengan gelombang monster. Dr. Simon Boksal, ilmuwan spesialis lautan dan bumi mengungkapkan meski hanya beberapa menit, gelombang tersebut ternyata mampu mematahkan kapal seperti Cyclops menjadi dua bagian. Cyclops sendiri merupakan kapal besar yang hilang pada Segitiga Bermuda tahun 1918. Kapal tersebut memiliki tinggi 542 kaki atau setara dengan 165,202 meter. Kapal itu sedianya mengangkut bahan bakar selama Perang Dunia I. Namun nahas, kapal tersebut hilang dalam perjalanan dari Bahia ke Balte. Nah, selain kekuatan gelombang yang dasyat, di wilayah yang dibatasi oleh Miami, Bermuda, dan Puerto Rico tersebut terdapat kumpulan awan aneh. Kumpulan awan itu berkaitan dengan bom udara berkekuatan 170 miles per hour. Menggunakan citra satelit radar, ditemukan awan berbentuk heksagonal yang lebarnya antara 20 dan 50 mil. Bentuk heksagonal di laut itu pada dasarnya merupakan bom udara. Ledakan udara itu sangatlah kuat, mencapai 170 miles per hour dan menyeperupai badai. Alhasil, kapal yang melintas di sana mudah tenggelam dan mampu menarik jatuh sawat. Terima kasih telah menonton!